Densus 88 menggeledah rumah sekaligus sekolah paut terduga teroris terkait peristiwa Tamrin di Tangerang Selatan. Sementara jenasa salah satu pelaku teroris peristiwa Tamrin dimakamkan di Indramayu, Jawa Barat. Tim Ditasemen Khusus 88 Antiteror menggeledah rumah terduga teroris terkait peristiwa Tamrin di Jalan Haji Sengkong, Maruga, Tangerang Selatan, Kami Siang. Penggeledahan ini adalah tindak lanjut dari penangkapan dua orang terduga teroris. Warsito alias Abu Hasbi dan Kuswanto di wilayah Bitung, Tangerang. Dari hasil penggeledahan rumah merangkap sekolah pendidikan anak usia dini atau paut ini, petugas mengamankan sebuah laptop dan beberapa dokumen. Ada laptop, handphone, kemudian catatan-catatan yang ada di rumahnya. Untuk petugas ini berapa orang boleh diindamankan, Pak? Tadi pagi jam 5 hanya dua orang. Inisialnya apa, Pak? Inisialnya K alias D alias B. Warga sekitar kaget dengan penggeledahan rumah milik Warsito alias Abu Hasbi yang dilakukan Densus. Keluarga Abu Hasbi pun didilai baik dengan warga sekitar. Ya kalau tadinya sih Haji Edinya yang kita kenal, Almarhum itu ya pada waktu yang ditanggap baik-baik aja. Masalah pengajian atau segala macem ya membawar aja ke kampung atau kita anggap. Ya ditanggap dari begitu gak pernah ada masalah yang mencerigakan, gak ada. Pasca penggeledahan polisi memberi garis polisi di sekitar rumah. Sementara itu jenazah Ahmad Muzani, salah satu pelaku teroris yang tewas dalam peristiwa Tamrin, tiba di desa Kedungungungu Indramayu, Jawa Barat. Jenazah diantar dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Indramayu dan Brimob bersenjata lengkap. Setiba yang di kampung, jenazah langsung dibawa ke tempat pemakaman yang sudah disediakan pemerintah desa setempat. Prosesi pemakaman dihadiri sejumlah keluarga, kerabat dan warga sekitar. Kami sangat merasa lega. Selama kurang lebih 15 hari kami keluarga diceka merasa ketakutan, rasa cemas dan sebagainya. Alhamdulillah pada hari ini telah rasa lega dan blong atas dukungan dan persidifan di semua proyek. Ahmad Muzani, salah satu terduga teroris yang tewas dalam peristiwa Tamrin, Jakarta, merupakan putra ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Saroni dan Maimunah. Di mata keluarga, Ahmad Muzani merupakan putra yang biasa saja dan patuh kepada kedua orang tua. Tim Liputan melaporkan untuk NET.